Halo guys, welcome again to my channel Dan ini kita akan membandingkan VitaMesh Vita Dan Filter 3D Dari Filter 3D Spong Dust Kita akan beda Kita akan Meng-compare Apa aja bedanya ya Oke Sekarang kita akan buka dulu ini Dari Pita Dari Spong Dust Spong Dust ya 3D Filter Velt Mask Bahannya seperti ini Oke Jadi bahannya seperti ini Dia terbuat dari Spong Spong Dust ini Dan disininya ada Listnya Ada List Bahannya seperti ini Bahannya seperti ini Dia dilengkapi dengan respirator Jadi udara dalam muka kita itu gak panas ya Jadi fungsinya itu Disini disaring dan disini dibuang ya Oke Sedangkan VitaMesh ini Oh iya Ini kalau yang ini Satu bungkusnya Satu buah Kalau ini VitaMesh ini Atau bungkusnya Tiga buah ya Jadi dia tiga buah Seperti ini Dapat tiga buah ya Oke kita membuka satu Untuk kita amas itu Dia seperti ini Ya Oke kita akan lihat Ini gepeng banget nih Apakah ini ke bencet Oke Dia akan mengembang ya Karena ini terbuat dari Spong Oke bentuknya seperti ini Ini VitaMesh ini Buatan Jepang Kalau yang ini Buatan mana ya Kita lihat dulu ya Jadi ini brand namenya Spondak Produk namenya 3D Filter File Mask Yang ini buatan China ya Buatan China Di sini Ada Itunya Apa Fabriknya Sama speknya Di sini ada ya Kalau yang ini 3D Mask ini Ini buatan Jepang Namask Kray Oke Sekarang kita akan coba Yang mana yang lebih enak Apakah VitaMesh G Atau VitaMesh ini Untuk penampasan biasa Udara yang dari sini Nggak naik ke atas ya Untuk Anda Yang menggunakan kecemasa itu oke Ya Oke Kalau yang VitaMesh ini VitaMesh ini Karena yang VitaMesh G Jadi bentuknya seperti ini Kita akan compare Kita akan lihat Cuma bedanya Kalau ini pakai Respirator Karena dia Bahannya lebih tebal ya Dibandingkan dengan VitaMesh Ini Dia lebih tipis Untuk dari segi kenyamanannya Mirip-mirip ya Oke lah Sama-sama Oke Sekarang kita akan Ukur Ketebalannya Berapa tebalnya ini VitaMesh Untuk VitaMesh itu Tebalnya 0,04 ya Kalau yang ini Tebalnya dia 0,09 0,09 ya Jadi selisihnya Setengah mili 0,09 Mili Eh Terus sampai 1 mili ya 1 mili ya 1 mili 1 mili Jadi tebalnya kurang lebih 1 mili Kalau yang VitaMesh G ini Ini 0,04 ya Dia lebih tipis Bahannya lebih tipis Dibandingkan Kalau dilihat dari bentuknya Sih lebih eksklusif ini ya Lebih tebal Ini tipis banget Biasanya dipakai Untuk mencari debu aja sih Tapi ini Lebih tebal Oke Ini dia perbedaannya Yang paling menyolok itu Dia ada respabung respirator Dan lebih tebal Kalau dari segi kenyamanan Hampir sama Dari segi ukuran Sama juga ya Sama Jadi ini semacam Vita Ini dia berdesignnya dia Dari VitaMesh G ini Di upgrade Menjadi Nanti tambah tabung Tabung respirator Kalau harga Ini sekitar 60 ribuan D3 buah Ini 60 ribuan 1 buah ya Oke Dari segi harga Yang tebalnya Oke guys Demikianlah review dari kami Ronotech Mengenai perbedaan VitaMesh G VitaMesh G Dengan 3D 3D filter valve Mask Atau masker 3D Dari spawn duct Dari spawn duct Oke Semoga video ini bermanfaat Dan berguna buat anda semuanya Jika anda menyukai video ini Please like dan komen Jika anda ingin bertanya Seputar masker ini Oke guys Sampai ketemu lagi Di channel kami selanjutnya See you on the top guys Bye Sub indo by broth3rmax